Hai semua Assalamualaikum Ahlan wasahlan di channel Iwi Daily Channel ini berisi tentang kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perantauan Tak terasa ya bun, besok selasa kita sudah memasuki bulan suci ramadhan Nah untuk mempersiapkan datangnya bulan suci tersebut Ini aku sudah mulai membuat meal plan atau rencana makan untuk bulan ramadhan Nah untuk meal plan ini aku buat selama satu pekan ya bun Aku belum sanggup kalau misalkan harus membuat meal plan selama satu bulan penuh Karena untuk membuat meal plan satu pekan aja aku mikirnya lama banget sampai dua hari Karena memang aku tuh belum begitu ahli ya dalam bidang merancang menu Jadi harus memikirkan masakan yang membutuhkan waktu lama banget Nah ini aku sudah mulai menggaris-garisnya ya Jadi untuk meal plan kali ini aku tuh memberikan konsep kayak gambar masjid gitu Nah nanti di dalamnya aku mau menuliskan meal plan Atau rencana makanku selama bulan ramadhan untuk satu pekan Yaitu di pekan pertama Nah tapi waktu aku nulis itu aku lupa ya Belum aku tulis keterangan untuk meal plan yang aku buat ini Yaitu untuk pekan pertama dulu Oke langsung aja ini aku sudah membuat judulnya Terus aku juga sudah menuliskan dari hari pertama sampai hari ketujuh Nah di hari pertama rencananya aku mau masak Untuk takjil itu ada kurma Terus ada teh dan juga kolak Nah untuk teh ini tidak yang terlalu manis Dan juga tidak yang terlalu tawar ya bun Jadi aku buatnya tuh yang sedeng Kemudian untuk kolaknya Rencananya aku mau bikin kolak ketela dan juga pisang ya Terus untuk buka sama sahur itu aku samakan Yaitu menunya rica-rica ayam Untuk menu buka dan untuk sahur itu memang hanya rica-rica ayam ya bun Karena biasanya kalau kami itu makan menu tersebut memang hanya rica-rica aja Tidak ada sayur karena ingin merasakan atau konsentrasi dengan rasa rica-rica ayam Menu rica-rica ayam ini juga termasuk menu yang favorit untuk kami ya Bahkan sampai dua kali kami mudik naik kereta itu Kami bawa bekal untuk buka puasanya Menunya rica-rica ayam Aku masak dari rumah itu sudah dua kali Lebaran kami menikah dan dua kali juga kami membawa bekal rica-rica ayam Kemudian di hari kedua untuk takjilnya ada kurma, teh, dan juga buah pepaya Kalau untuk menu buka maupun sahur yaitu opor telur Ini telurnya direbus terus dicampur sama tahu juga Untuk tambahannya itu ada kerupuk udang Lalu di hari ketiga untuk takjilnya itu kurma, teh, terus piscok Terus untuk menu buka dan sahur itu ada soto ayam, sambal soto, terus ada telur rebus, dan juga kerupuk udang Lalu di hari keempat rencananya untuk takjil itu ada kurma, teh, terus bubur kacang hijau Nah untuk menu buka dan juga sahur itu ada tumis kangkung, terus lauknya itu tongkol suwir Lalu di hari kelima untuk takjilnya itu ada kurma, teh, dan juga tempe mendoan Kalau teman-teman itu biasanya nyebutnya tempe tepung ya Terus untuk buka dan sahur itu ada bening bayam dicampur sama jagung Nah nanti untuk wortel biasanya aku tambahkan juga Tapi nggak tahu ya besok mau aku tambahkan wortel atau nggak Lalu untuk lauknya ada ayam goreng, tempe goreng, dan juga sambal kecap Nah di hari keenam untuk takjilnya itu kurma, teh, puding, terus juga sama velanya ya Lalu untuk menu buka dan juga sahur yaitu tumis sawi Lauknya ada telur kecap dan juga kerupuk Lalu di hari ketujuh untuk takjilnya ada kurma, teh, dan bakwan Terus untuk buka dan sahurnya sayur sop Lauknya itu ada perkedel kentang dan juga sambal Nah itu dia ya bun rencana makan atau meal plan yang sudah aku buat di pekan pertama bulan ramadhan ini Terus di sampingnya aku juga kasih keterangan ya Itu kan aku tulis singkatan TBS Nah di note tersebut aku jelaskan ya maksudnya untuk T itu takjil, B itu buka, dan S itu sahur Nah di bawahnya aku juga tulis keterangan tambahan Jadi untuk menu yang aku buat ini untuk dua orang dewasa atau suami istri ya Karena kodarulok kami belum diamanahi buah hati Terus yang kedua jadwal ini jadwal yang aku buat itu bisa saling tukar sesuai dengan situasi dan kondisi Misal di hari pertama aku kan rencananya mau masak rica-rica ayam Nah itu bisa ditukar jadi hari kedua atau ketiga tergantung situasi dan kondisi ya bun Karena terkadang aku pengennya yang pertama masak ini atau paksu pengennya dimasakin hari pertama dimasakin ini kayak gitu Lalu untuk masaknya sendiri aku memang seringnya masak sekali ya itu di waktu buka ya di sore hari Kecuali kalau misalkan ada menu ayam goreng atau tempe goreng Untuk sahurnya itu biasanya aku goreng lagi ya supaya hangat Terus untuk tumis kangkung juga biasanya sama ya karena kan kangkung itu cepat matengnya Jadi biasanya aku bikinnya dadakan Tapi kalau misalkan kayak rica-rica terus ada opor dan sayuran yang lain itu biasanya memang aku masaknya cuma sekali di sore hari Jadi nanti kalau misalkan mau sahur tinggal dipanasin aja Nah ini diselah-selah aku membuat meal plan ada drama atau iklan sedikit ya Jadi ternyata untuk pensil warna yang kuning ini tuh udah mau abis ya warna kuningnya Jadi harus aku asah lagi supaya terlihat warna kuningnya Nah ini aku kasih warna kuning ya di tulisan hari pertama sampai dengan notenya Supaya agak ramai gitu ya bun Untuk atas masjid juga sama ya aku kasih dengan warna kuning Mohon maaf banget ya kalau misalkan gambarku ini tidak menarik atau terlihat biasa aja atau agak aneh ya Mungkin tabrakan warnanya atau kurang menarik gitu lah pokoknya Karena memang aku tuh gak terlalu jago menggambar ya Aku menggambar kayak gini tuh kayak pengen yang rame-rame aja gitu Aku pengen berkreasi dan ini juga bisa menjadi kenanganku tersendiri ya Kalau misalkan nanti aku sudah tua melihat bukuku lagi Oh ternyata dulu aku pernah membuat seperti ini Membuat catatan meal plan seperti ini tentunya sangat berguna banget untuk aku pribadi Karena dengan aku membuat catatan seperti ini Aku sudah tidak dipusingkan lagi Untuk satu pekan ke depan itu aku harus masak apa Nah tujuan aku share video ini juga Semoga teman-teman yang sedang mencari inspirasi menu buka maupun sahur ini bisa membantu ya Dan mohon maaf banget kalau misalkan menu yang aku buat itu sangat sederhana Karena ini adalah menu yang memang kami sukai ya bun Nah tadi kan aku sudah membuat meal plan atau rencana makan untuk buka maupun sahur selama satu pekan Berikutnya ini aku lagi merancang rincian belanja atau rencana belanja yang nanti aku mau beli Sesuai dengan meal plan yang sudah aku buat Di atas sudah aku tulis judulnya ya Jadi ini pekan kedua bulan Maret atau bulan Ramadan Nah untuk kebutuhan makan disini aku tulis Ada 14 item Yang pertama itu ada ayam Terus ada kemangi Ada telur Tahu Kangkung Tongkol Tempe Terus ada bayam Jagung Sawi Kentang Wortel Kubis Dan juga daun bawang Aku menuliskan list belanja sambil melihat di meal plan ya bun Kira-kira bahan yang masih ada di kulkas itu apa Jadi tidak perlu aku beli Nah yang aku beli itu adalah bahan-bahan yang memang sudah tidak ada di kontrakan maupun yang bahannya itu tinggal sedikit Nah contohnya kayak kurma itu aku belinya udah ya kemarin waktu belanja bulanan Tapi memang videonya belum aku upload Terus untuk puding dan juga vla aku juga masih punya stok ya jadi tidak beli Berikutnya di samping kanan ini aku tulis untuk bahan takjil Aku mau mengelis ya nanti yang harus aku beli apa aja untuk kebutuhan takjil Jadi untuk kebutuhan takjil yang pertama yang harus aku beli yaitu ketela Itu untuk membuat kolak Kemudian pisang juga sama ya untuk membuat kolak dan juga piscok Lalu buah pepaya Terus yang keempat ada kulit lumpia Nah itu nanti kulit lumpianya buat bikin piscok ya bun Lalu di bawahnya aku juga menuliskan lain-lain Maksudnya kebutuhan yang lain yang harus aku beli Seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daun salam Nah untuk yang bagian daun salam itu sebenarnya adalah item bumbu dapur Tapi aku masih bingung ya nanti untuk bumbu dapurnya selain daun salam Aku harus beli apa aja karena memang aku belum ngecek di kulkas Jadi nanti untuk tulisan yang bagian 4 tidak aku tulis lengkap ya Nanti kalau misalkan ada kesempatan aku akan unboxing belanja mingguanku ya Oke ini aku lagi menuliskan ukuran atau banyaknya barang atau kebutuhan yang harus aku beli Jadi rencananya untuk ayam itu aku mau beli 1.4 ya Terus kalau telur sekitar setengah kilo Lalu untuk kentang juga setengah kilo Alhamdulillah sudah selesai pekerjaanku hari ini Sampai disini dulu ya video dari aku Terima kasih sudah menonton Kalau bunda-bunda mau skilin sut boleh banget ya Atau boleh minta di IG Wassalamualaikum semuanya Terima kasih sudah menonton